Halo sahabat, disini kita ada bahan sanca Ini hasil setekan Dengan sudah di program akar Nah ini kita sudah melakukan pepecah akar Agar akarnya yang tumbuh biar makin merata Nanti setelah ini kambiumnya cukup menutup Kita akan melakukan pengopresen akar Nah untuk di saat ini Kita akan menentukan Gerak dasar daripada pohon ini ya Nah ini awalnya tinggi Dan kita sudah melakukan pengopresen seperti ini ya Jadi tumbuhnya tunas seperti ini ya Ini sebenarnya banyak sekali opsi untuk Di calon terusannya teman-teman Jadi kita akan keliling dulu untuk melihat Dimana nanti untuk di tampak depannya teman-teman Nah di bagian sini ini akarnya numpuk sekali ya Terlalu numpuk Nah kalau ini kita pakai Gerak dasar Apa namanya Tampak depannya Ini kita harus Hilangkan satu Ini kita pakai dan ini kita pakai terusan Ini nanti cabang pertama Ini cabang kedua dan ini terusannya Nah itu kalau opsinya Nah disini ada cabang yang sudah Kita kawat ya Rencananya mau saya pakai Tapi kalau mengingat dengan Saya mau Gerak dasarnya dari sini teman-teman Dari sini ya Nah seperti itu Jadi ini Saya pilih karena ini akarnya lebih bagus dari sini ya Lebih merata teman-teman Seperti itu Teman-teman bisa lihat Jadi kalau kita pakai gerak das Tampak depannya dari sini Seperti ini harus hilang teman-teman Ini kita akan hilangkan Ataupun tidak dihilangkan Ini akan menjadi terusnya Namun kalau Kita pakai yang ini Ini terlalu mengganggu ya Terlalu agak maju Jadi kita akan hilangkan yang ini Dan yang ini Kita Sisakan yang ini Yang ini dan mungkin yang ini kita akan pakai Kita akan seleksi dulu ya Jadi ini ya Kita hilangkan ya Nah ini kita Lakukan pengepiasan sedini mungkin Biar Pertumbuhnya makin maksimal ya Yang di sini harus hilangkan satu Karena tumbuhnya di sini dua ya Ini Tunas yang tumbuh di akar Seperti ini kita hilangkan juga Jadi untuk ini kita akan bersihkan Biar skambionnya jalan dan Cepat nutup ya Seperti ini Seperti ini nanti konsepnya ini Bonsai twin ya Karena ini Cabangnya ini terlalu Di bawah ya Di pangkal batang Jadi ini kan menjadi Cabang yang pertama Nah ini cabang yang kedua Nanti Mungkin kita bisa pakai terusan Yang di belakang sini ya Kita akan pakai terusan Yang di belakang sini Kita akan bersihkan dulu Ini kita lepas Biar tidak terlalu luka ya Nah Kalau dari dekat seperti ini ya Sudah Kelihatan Bagaimana geraknya dari sini ya Ini Saya pilih untuk digerak Dasarnya seperti ini Dan ini tampak depannya Ini cabang pertama Batang Batang pertama ini Akan menjadi ya Akan menjadi dua batang Ini Batangnya dan ini cabang Untuk pertama Di batang yang kedua ini Dan ini nanti kita akan Kawat untuk dibawa terusan Naik ya teman-teman Meskipun ini Tumbuhnya di belakang Seperti ini Tidak masalah ya teman-teman Jadi kita Bisa liukkan ke depan Nanti setelah pertumbuhannya Besar Dia itu akan menutup ya Kalaupun itu kurang bagus Nantinya Ini kita bisa pakai Tampak belakang Dan kita cari Perpecahan dari Di sini teman-teman Dari cabang yang ini Kita bawa naik ke sini Dan ini kita Arahkan ke sini Dan di sini Kita cari perpecahan Ini pasti akan tumbuh tunas ya teman-teman Karena Teman-teman bisa lihat Ini ada Bekas daun Berarti biasanya Untuk ini sancang Dia itu akan tumbuh tunas Di bekas daunnya teman-teman Seperti itu ya Jadi tidak masalah teman-teman Jadi kita biarkan dulu Konsep seperti ini Kita tidak kawat Sambil menunggu tunas ini Kalau ini sudah tumbuh tunas Di bawah sini Dan di atas sini Kita bisa press di sini Ini arahkan naik Dan ini Menjadi Cabang ya Di bagian sini Berarti ini kita tidak pakai Karena kita press di sini Dan yang ini kita bisa pakai Tanpa belakangnya teman-teman Karena kita memilih Tambah depan dari sini Karena untuk di akarnya ini Lebih dominan dari sini Lebih merata Jadi seperti itu Untuk ini kita pakai Cabang Atau batang yang pertama Bukan cabang ya Batang Ini kan menjadi Bonsai Twin Akan menjadi Kita kan konsep Mame Untuk di bahan ini teman-teman Nanti kita tidak akan Liukkan ya Nanti kita akan potong Segini Kita akan cari Perpecahan lagi ya Untuk memberi tahapannya Untuk bekas Pengpres ini kita tambah Atau isi ke Lebkambium ya Biar tidak Busuk Seperti itu Jadi untuk tahap ini Saya rasa sudah Selesai Tinggal menunggu Pembesaran dan Penyukuran ya Karena ini Saya masih tanam Di polybag Seperti ini ya Dan di Akarnya ini Sudah nembus Ke Ke tanah ya Ini tanah Bekas urukan Tanah uruk Bekas bangunan Jadi Banyak batu-batu Seperti ini ya Tidak salah sih Sebenarnya Yang penting Akarnya itu Nembus Dia akan cepat Nanti setelah ini Sudah cukup besar Baru kita akan ganti Polybag ini Kedalam Pot ya Biar lebih Memudahkan Kita melakukan Pengontrolan Untuk di akar Dan di cabang ya Nah untuk Disebelahnya Kita juga Sudah ada Bahan Kita akan cek dulu Nah ini Masih program Si mame-mame Ini bekas Gabungan Dan disini Busuk Saya potong Coba nanti Kita pakai Ini untuk Terusannya ya Nah seperti itu ya Baik teman-teman Sekian dulu ya Video dari saya Semoga Video ini Bermanfaat Proses Dari awal Kita Membuat Bonsai Semoga video ini Memberi informasi Dan inspirasi Juga Buat teman-teman Yang mau Memprogram Bahan bonsai Dari Nol Seperti ini Sampai jadi ya Tetap semangat Salam satu hobi Salam bonsai Selamat menikmati Selamat menikmati